Oke kita baca Lukas 5 1-11 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret Sementara orang banyak mengurumi dia hendak mendengarkan firman Allah Dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelain-nelainnya telah turun dan sedang membasu jalannya Dia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon Dan menurut dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Jakobus dan Yohanes, anak-anak Jebedius yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjalah manusia Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti Yesus Nah ini sebenarnya bacaan hari minggu kemarin Dari gereja atau leksionari dari gereja Menarik ya setelah saya mempelajari next ini Saya ingin share sedikit kepada kalian sekaligus kita berlatih lagi ya Tentang empat level atau empat lapisan makna di dalam teks ini Tentu lapisan pertama adalah ini adalah satu narasi, adalah cerita Historical narrative, cerita historis yang terjadi pada masa itu Nah dari teks ini kita bisa tahu Jadi lapisan pertama kita harus mengidentifikasi Tekstnya ini apa? Apakah narasi, perumpamaan, begitu ya Ataukah ini surat Ataukah ini bersifat sejarah Misalnya kitab satu dan dua raja-raja Apakah teks itu adalah kitab puisi, hikmat, masmur Nah ini adalah teks Injil Dan kalau ini adalah Injil Berarti ini berfokus kepada Kristus Karena kalau ini jenrenya atau jenisnya adalah Injil Berarti ini cerita tentang Yesus Walaupun jenrenya lain ada semua ya Misalnya puisi lah, sejarah lah, surat lah Bahkan apokali tips ya Seperti kitab Daniel, kitab Wahyu Nah kita perlu mengidentifikasi di lapisan pertama ini Nah ini tentu cerita Cerita Injil Cerita tentang pelayanan Yesus Nah walaupun ini Injil, ini narasi Tapi ada apa? Ada spiritual meaningnya Yang mau kita pelajari apa? Yesus misalnya dia mengajar tentang kerajaan surga itu seperti ini, seperti ini Itu perumpamaan Naratif alegoris Itu ada di dalam Injil Yang menceritakan tentang ajaran Yesus Jadi dalam Injil sendiri ada naratif alegoriko Tapi juga ada historiko naratif Ada pengajaran-pengajaran yang bersifat alegoris Misalnya perumpamaan Tapi di dalam Injil sendiri ada cerita-cerita historis Misalnya kayak ini Yesus Memanggil murid yang pertama Iya kan? Yaitu Simon Petrus Andreas Johannes Jakobus Nanti ada cerita tentang penyalipannya Tentang mujijatnya Tentang kebangkitannya Itu Semua adalah historical naratif Cerita sejarah Nah kalau ini adalah cerita Kita harus lihat itu sebagai satu cerita Aduh lapisan pertama kita mesti mengerti Tapi itu bukan sekedar cerita Misalnya kalau Yesus mengajar perumpamaan Tentang kerajaan surga Dia cerita kerajaan surga itu seperti ini, seperti itu Tapi selalu ada pengajarannya Dia katakan Kerajaan surga itu seumpama begini-begini Itu berarti ada pengajarannya Berarti ada spiritual meaningnya Oke, dia menyembuhkan orang sakit Dia membuat mujijat Nah Yesus selalu sisipi ajarannya Ya Dia selalu Apa namanya Sisipi Ajaran Yang hendak dia sampaikan Jadi selalu ada spiritual meaning Ya karena Yesus bukan hanya story teral Bukan pencerita dongeng saja Tetapi Lewat cerita dia ingin menyampaikan Satu pesan Yang khusus buat kita Itulah spiritual meaning Nah sama seperti cerita Penjala ikan ini Menjadi penjala manusia Ya Tentu kita tidak asing lagi cerita ini ya Di Matius 4 ada Di Markus 1 ada Ya mungkin kalian pernah Mengkotbakannya Atau pernah mempelajarinya Atau mendengar firmannya Nah disitu kita lihat Ya ayat 10 Jangan takut mulai sekarang Engkau akan menjadi penjala manusia Itu pesan pentingnya disitu Ya Jadi Lukas menulis Apa yang terjadi pada waktu itu Lalu Yesus selalu berpesan Ya Yesus berpesan Jangan takut mulai sekarang Engkau akan menjadi penjala manusia Jadi dia tidak hanya nyuruh Menolong Petrus Nangkap ikan ya Gitu Oh Petrus dapat banyak ikan Gitu Tapi dia katakan Engkau akan menjadi penjala manusia Nah Itu ajarannya Masuk disitu Nah tekst ini menarik Coba kita lihat Lapisan yang pertama dulu Kalau itu adalah cerita Berarti Ada Apa namanya Ada Alurnya ya kan Ada cerita-cerita Mulai dari awal Sampai Akhir gitu Iya kan Lalu disitu Ada tokoh-tokohnya Ada Yesus Ada Simon Ada Apa namanya Ada Yohannes Ada Jakobus Lalu gitu ya Lalu ada orang banyak Yang mendengar Kotbah Yesus Di atas perahu Jadi yang pertama Yesus ada di pantai Danau Galilea Atau Genesaret Lalu ada orang banyak Mengurumi dia Hendak mendengarkan firman Nah Itu kalian Buat datanya Sintatik Sintatik apa namanya Sintatik Kontennya Ya Nah kalau Itu generis surat Berarti Datanya Kita lebih Fokus kepada Klausel-klauselnya kan Kalimat-kalimatnya kan Tapi kalau ini apa Peristiwa-peristiwanya kan Ya kan Karena ini cerita Cerita Ini naratif gitu Ini naratif Historikal Historis Naratif Ya kan Nah Pertama Yesus Di pantai Danau Genesaret Ada banyak orang Mengurumi dia Hendak mendengarkan Firman Allah Oke Lalu Ayat yang kedua Dia melihat Dua perahu Di tepi pantai Ya Nah Jadi Yesus Ada di tepi pantai Lalu ada dua perahu Di situ Nah Terus nelayan-nelayannya Telah turun Dan sedang membasu Jalannya Berarti ini timingnya kapan Pagi Ketika Para nelayan itu Sudah balik dari Tangkapan Ikan Nelayan Melautnya Pagi atau malam Malam ya Oke Jadi terbalik Ya dengan Petani ya Petani kerjanya Siang hari kan Nelayan Malam Berarti kalau di situ Nelayan-nelayan sudah turun Dan sedang membasu Jalannya Ini waktunya Nelayan sudah pulang Dari Danau Ya dari Tangkapan ikan Lalu Yesus Ngapain Dia naik ke dalam Salah satu Perahu Yaitu perahu Si Simon Petrus Simon Waktu itu Namanya Masih Simon Dan menyuruh dia Mendorong Perahunya sedikit Jauh dari pantai Berarti ya Kira-kira Di dekat pantai Situ lah Lalu Apa lagi Poin berikutnya Dia duduk Dan mengajar Orang banyak Dari atas Perahu Oke Dia ngajar Banyak orang Lalu Selesai Mengajar Dia berkata Kepada Simon Bertolaklah Ketempat Yang dalam Berarti Bukan di pantai Lagi kan Ke Tengah Danau ini Benar kan Dan Tebarkanlah Jalamu Untuk Menangkap Ikan Oke Nah Peristiwa-peristiwa itu Perlu diurut Dijelas Diurutkan Dan Simon Menjawab Guru Telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami Tidak menangkap Apa-apa Tetapi Karena perkataanmu itu Aku akan Menebarkan Jala juga Nah Akhirnya Simon Menebarkan Jala Lalu Apa lagi Setelah mereka Melakukannya Apa yang terjadi Mereka Menangkap Sejumlah Besar Ikan Sehingga Jala mereka Mulai Oya Oke Lalu Mereka Memberi Isyarat Kepada Teman-temannya Di perahu Yang lain Supaya Mereka Datang Membantunya Yesus Ada di perahu Simon Ya Nah Ada perahu Lain yang Datang Membantu Bersama-sama Mengisi Kedua perahu Itu Dengan Ikan Hingga Perahu Itu hampir Tenggelam Berarti penuh Banget Ya Lalu Apa yang terjadi Jika Simon Petrus Melihat hal itu Simon Sujud Di depan Yesus Dan berkata Tuhan Pergilah Dari hadapanku Karena aku Ini seorang Berdosa Lalu Berikutnya Ia dan semua Orang Bersama-sama Dengan dia Takjub Untuk Oleh karenanya Banyak ikan Yang mereka Tangkap Jadi Orang-orang Itu semua Pada takjub Sama Juga Jakobus Dan Yohanes Anak Zebedius Temannya Simon Lalu Kata Yesus Kepada Simon Jangan takut Mulai sekarang Engkau akan menjadi Penjalah Manusia Baru Mereka pun Meninggalkan Segala sesuatu Dan ikut Yesus Jadi Di akhir ceritanya Apa Mereka Siapa mereka Simon Andreas Jakobus Yohanes Mengikut Yesus Itu akhir ceritanya Nah Kita lihat Sekarang Dari Cerita ini Tentu Ini Peristiwa yang terjadi Pada Yesus Ini Bukan hanya Sepedar Apa namanya Hanya cerita saja Atau History saja Tetapi ada Spiritualnya Misalnya Disitu Kita lihat Kalian bisa baca Misalnya Misalnya Ini ya Ada homily Dari Daniel Kovalak Ya Ini kalian bisa Baca disini Nah Church Fathers Mengajarkan Misalnya kan Di Di dalam Cerita itu Ada Apa Ada dua Perahu Pertama Yesus Ada di Pantai Dulu Lalu Dia Melihat Buah Perahu Lalu Dia Mengajar Di tepi Pantai Di atas Perahu Itu Lalu Mengajak Simon Ke Danau Yang Lebih Dalam Dari Situ Menangkap Banyak Ikan Sampai Hampir Penggelam Lalu Petrus Sembah Bersyukur Melasa Tidak Layak Tapi Yesus Bilang Kamu Akan Kujadikan Penjala Manusia Lalu Mereka Pun Kita Lihat Disini Ini Adalah Satu Cerita Sebetulnya Dikenapi Oleh Para Murid Yesus Sendiri Kalau Kita Lihat Misalnya Petrus Menjadi Penjala Manusia Dikenapi Pada Saat Pentecostal Ketika Dia Berkotbah 3000 Orang Bertobat Nah Itu Paralelnya Kesitu Makanya Ikan Di jalannya Itu Sampai Mau Koyak Iya Kan Gitu Tapi Dia Tangkap Ikannya Di tengah Danau Apa Di tengah Danau Itu Berarti Dalam Di pantai Itu Dang Dangkau Nah Di pantai Ini Menunjukkan Yesus Mengajar Di situ Ini Menunjukkan Dia mengajar Kepada siapa Tentu Orang Orang Yahudi Ya Nah Memang Injil Pertama Kali Diberitakan Kepada Mereka Kepada Orang Orang Yang Di Pantai Itu Gitu Ya Nah Kalau kita Baca Ia Naik Kedalam Salah Sepulah Itu Lalu Apa Dia Mengajar Orang Banyak Dari Atas Perahu Jadi Di atas Pantai Laut Yang Dangkal Itu Ya Pertama Injil Diberitakan Kepada Mereka Ini Menunjukkan Adalah Orang-orang Israel Jadi Pantai Orang-orang Yang ada Di pantai Itu Menunjukkan Orang-orang Yang pertama Kali Mendengar Tentang Injil Tentang Ajaran Yesus Tetapi Yesus Juga Berkata Kepada Simon Sekarang Kamu Pergi Ketengah Danau Yang Dalam Jadi Enggak Hanya Di pantai Gitu Ya Pergi Ke Tengah Danau Yang Dalam Untuk Apa Menangkap Ikan Nah Apa Yang terjadi Kepada Murid Itu Kan Jelas Para Murid Simon Belum Jadi Murid Waktu Itu Simon Johannes Andreas Jakobus Kan Baru Pulang Dari Melaut Tapi Nihil Hasilnya Gak Nangkap Apa-apa Nah Dari Sini Dari Peristiwa Apa Yang Kalian Bisa Pelajari Lalu Lalu Tiba-tiba Yesus Naik Ke Perahunya Setelah Itu Ngajar Habis Itu Dia Suruh Simon Sudah Sekarang Kamu Ketengah Laut Petrus Ngomong Apa Guru Telah Sepanjang Malam Kami Bekerja Keras Dan Kami Tidak Menangkap Apa-apa Tetapi Karena Perkataan Itu Aku Akan Menebarkan Jala Juga Disini Disini Kira-kira Make sense Tidak Yesus Menyuruh Mereka Di siang Hari Polong Ketengah Danau Nangkap Ikan Sedangkan Mereka Yang biasanya Nangkap Ikan Di malam Hari Tidak Dapat Apa-apa Lalu Petrus Tapi Petrus Menjawab Ya Karena Kamu Yang Nyuruh Tapi Karena Perkataan Itu Aku Akan Menebarkan Jalan Juga Ini Apa Spiritual Minimnya Kira-kira Apa Ini Novalak Mengatakan Ini Adalah The Humility And The Obedience Of The Fisherman Ini Dia Yesus Bukan Seorang Nelayan Atau Pelaut Dia Seorang Tukang Kayu Tentu Pasti Dia Tidak Ngerti Tentang Nelayan Dunia Nelayan Maksudnya Profesinya Bukan Itu Tentu Yang Menjadi Nelayan Pelaut Itu Adalah Simon Dan Gitu Ya Tetapi Simon Mau Ikuti Nasihat Atau Perintah Dari Yesus Ini Tebarkan Aja Jalannya Kamu Pergi Ketengah Danau Tebarkan Jalammu Waduh Gimana Ini Kita Aja Yang Pelaut Tidak Nangkep Apa Apa Ini Siapa Orang Petrus Memanggilnya Guru Petrus Tidak Memanggilnya Simon Tidak Memanggilnya Guru Itu Berarti Rabi Tidak Memanggilnya Teman Atau Sesama Pelaut Kita Dia Seorang Pelaut Dia Tau Persis Dia Mau Merendangan Hatinya Menuruti Jadi Kalau Mau Taat Perlu Humility Kalau Tidak Ada Kerendahan Hati Tidak Bisa Ketaatan Terjadi Dan Ini Bicara Soal Fate Iman Kenapa Karena Sudah Jelas Dia Di malam Hari Dia Sudah Tidak Nangkap Ikan Apapun Kosong Sama Sekali Tapi Di siang Hari Tentu Sebagai Seorang Pelaut Gimana Apa Mungkin Iya kan Masa Mungkin Bisa Dapat Ikan Tapi Karena Dia Punya Faith Dia Punya Humbleness Walaupun Dia Seorang Pelaut Dan Akhirnya Dia Taat Tapi Sisi Lain Ini Juga Peristiwa Menarik Kamu Lihat Yesus Memanggil Murid-muridnya Ini Bukan Murid yang Nganggur Benar Tapi Murid yang Bekerja Keras Oke Kamu Lihat Di situ Di Ayat Yang Ke Empat Eh Ayat Ketiga Eh Dua Lain-lain Sudah Turun Dan Sedang Membasu Jalannya Ini Seorang Ini calon Murid Simon Ini Yang Punya Pekerjaan Bukan Seorang Penganggur Yang Pekerja Keras Bahkan Tapi Tidak Dapat Hasil Mereka Nah Kita Bisa Pelajari Juga Spiritual Miningnya Pekerjaan Tanpa Pertolongan Allah Ya Memang Nol Hasilnya Iya Kan Tapi Kalau Kita Kalau Dalam Cerita Ini Ketika Tuhan Yesus Campur Tangan Apa Yang Terjadi Ketika Tuhan Yesus Campur Tangan Apa Yang Terjadi Mendatangkan Hasil Teman Lihat Ini Kontras Banget Ketika Mereka Menangkap Ikan Dengan Kekuatan Mereka Sendiri Nol Hasilnya Tapi Begitu Tuhan Masuk Kedalam Perahu Mereka Hadir Dalam Perahu Mereka Lalu Hasilnya Berlimpah Nah Ini Salah Satu Spirit Tuhan Ini Kita Bisa Tangkap Bahwa Pekerjaan Tanpa Yesus Itu Nol Besar Tapi Pekerjaan Disertai Oleh Kristus Itu Menakan Hasil Tetapi Petrus Menjala Enggak Bekerja Enggak Bekerja Kamu Lihat Strategi Pelayanan Yesus Dia Datang Kepada Empat Orang Ini Yang Adalah Seorang Nelayan Pekerja Keras Nelayan Itu Kerjanya Keras Karena Dia Jelas Bukan Kayak Pekerja Biasa Dia Harus Setengah Malam Dia Enggak Boleh Tidur Melaut Tau Arah Angin Tau Dimana Ikan Itu Suka Berkumpul Resiko Menghadapi Gelombang Bahaya Karena Di Tengah Laut Harus Bisa Membaca Arah Harus Punya Kompas Dan Zaman Dulu Tidak Ada Kompas Harus Membaca Perbintangan Kapan Ini Boleh Melaut Kapan Enggak Karena Kalau Ombaknya Ladi Tinggi Berbahaya Jadi Dia Bisa Membaca Cuaca Atau Kondisi Laut Lalu Pekerja Keras Nah Yesus Memilih Apa Namanya Mereka Yang Bekerja Keras Ini kata Novalak Di sini Tetapi Pekerjaan Tanpa Kristus Di sini Sia-sia Kalau kita Baca Yohanes 15 Ayat 5 Yohanes 15 Ayat 5 Dikatakan Di situ Akulah Pokok Anggur Dan Kamulah Ranting-rantingnya Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Ini jelas banget Dari Peristiwa ini Kita bisa belajar satu hal Misalnya Pekerjaan Tanpa Disertai Tuhan Tersampur tangan Tuhan Itu tidak mendatangkan Hasil Nah begitu Petrus Mempersilahkan Yesus Masuk ke dalam perahunya Lalu Menaati perintahnya Lalu dia menebarkan jala Hasilnya Di luar dugaan Nah ini Historical event menjadi spiritual event bagi kita Bahwa pekerjaan tanpa Kristus adalah sia-sia Tapi pekerjaan bersama dengan dia Bersama dengan Kristus Itu Mendatangkan Buah Atau hasil Yang banyak Kita bisa lihat dalam yawanas 15 tadi Oke Nah itu misalnya spiritual meaning Yang kalian bisa tangkap Lalu apa lagi Dari peristiwa itu tadi kita belajar Antara faith Humility Obedience Dari Petrus Kenapa obedience Taat Humility Karena Petrus ini apa Dia seorang pelaut Iya kan Dia ahli dalam nangkap ikan Gitu Tapi dia mau taat Dan Seorang ahli yang nangkap ikan Dia tahu lah Gak mungkin di siang hari itu Ada ikan yang mau terjala Mau malam aja gak dapat Apalagi siang hari Tapi karena dia punya faith Percaya Kepada guru itu Yaitu Yesus Ya dia kerjakan Ya tapi karena kamu yang perintah Kata Simon Itu faith dia Itu imannya Tapi karena perkataan itu Aku akan mendebarkan jalan juga Lalu akhirnya dapat banyak ikan Nah Sisi lain apa yang kita bisa pelajari Adalah Obedience Dan faith ini sebetulnya adalah testing Humility Obedience Faith ini adalah testing of Jesus Yesus Yesus Mencari murid yang punya karakter Seperti itu Ya Maka Yesus Bilang sama dia Kamu akan menjadi Menjala Atau penjala manusia Nah Ini berarti Kita lihat Jala Ini adalah Kalau kita baca Tafsiran Misalnya Agustinus Kristus Tom Ya Itu mengatakan Jala itu adalah The gospel Jala itu adalah Injil itu sendiri The gospel Injil Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1 Ayat 8 Injil itu Harus Sampai Kedalam Lautan Artinya Enggak hanya Di sekitar Pantai Ini untuk Orang-orang Israel Tapi harus Sampai Ketengah Danau Yang dalam Baru Kamu bisa Nangkap Ikan yang Banyak Ikan yang Besar-besar Dan berbagai Macam Jenis Ikan Disini Siapa yang Jadi pernah Melaut Kalau ikan Di pantai Itu kan Paling kecil-kecil Dan biasanya Satu-dua jenis Kalau di tengah Laut Ikannya Bermacam Macam Dan Besar Kecil Semua masuk Benar-benar Gitu Nah ini artinya apa Jala itulah Gospel itu sendiri Dimana Injil itu Harus diberitakan Di segala Bangsa Kisah Rasul 1 Ayat 8 Coba kita baca Kisah 1 Ayat 8 Tapi Kamu akan Menerima Kuasa Bila Mara Rokudus Turun Ke atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksi-saksiku Di Jerusalem Dan Seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Nah itu Digenapi Disitu Jadi Waktu Yesus Panggil Petrus Ini Sebetulnya Adalah Satu Gambaran Dimana Mereka Itu Akan Jadi Penjala Manusia Artinya Mereka Akan Memberitakan Injil Sampai Ke Ujung Dunia Ujung Bumi Itulah Sebabnya Yesus Menyuruh Petrus Bertolak Ke Tengah Danau Jadi Jangan Cuma Yesus Itu Tidak Cuma Ngajar Mereka Yang Di Tepi Pantai Tapi Menangkap Ikan Ikan Lain Di Tengah Danau Nah Ikan Itu Menunjukkan Apa The Gentiles Para Pagan Orang Orang Yang Bukan Yahudi Ya Orang Orang Di Pantai Itu Apa Ya Orang Israel Orang Yahudi Yang Pertama Kali Dengar Injil Tapi Pasti Banyak Ikan Ini Di Tengah Danau Yang Belum Ketangkap Tangkap Dengan Jala Injil Oke Nah Tetapi Untuk Menangkap Tadi Perlukan Apa Obedience Humility Faith Iman Kerendahan Hati Ketaatan Kapan Itu Diperoleh Ketika Kristus Hadir Di dalam Perahu Hidupmu Artinya Apa Ketika Kristus Menjadi Juru Mudi Atas Perahu Hidup Kita Maka Disitu Dikatakan Di dalam Lukas 5 Petrus Yang Awalnya Dia yang Mengemudikan Perahu Itu Tidak Dapat Apa Akhirnya Yesus Bilang Sekarang Kamu Kesana Tolak Ke Tempat Yang Dalam Berarti Jurumudinya Siapa Kristus Lalu Dia bilang Tebarkanlah Jalamu Untuk Menangkap Ikan Lalu Petrus Tetapi Karena Perkata Aku Akan Menebarkan Jalan Juga Ya Nah Ayat 5 Dikatakan Guru Telah Sepanjang Malam Kami Bekerja Keras Dan Kami Tidak Menangkap Apa Tetapi Karena Perkataan Aku Menebarkan Jalan Juga Ini Artinya Faith Beyond The Reason Reason Apa Disitu Rasional Apa Disitu Di Ayat 5 Guru Sepanjang Malam Kami Bekerja Keras Dan Kami Tidak Menangkap Apa Itu Reason Oke Tapi Faith Apa Tapi Karena Perkataan Mu Aku Akan Menebarkan Jalan Juga Maksudnya Aku Percayalah Perkataan Mu Aku Lakukan Ya Nah Antara Reason And Faith Bertentangan Enggak Disini Hah Bertentangan Ya Oke Perintah Yesus Itu Bertentangan Enggak Dengan Rasio Berpikir Orang Melayan Itu Bertentangan Oke You see Nah Tetapi Yang Petrus Turuti Yang Mana Faith Nya Atau Reason Ya Faith Nah Makanya Disini Iman Ya Akhirnya Menuntun Kepada Satu Reason Yang Diperbaharui Apa Reason Yang Diperbaharui Reason Yang Rasional Itu kan Gak Mungkin Nangkap Ikan Lagi Di Tengah Siang Golong Apalagi Malam Aja Gak Dapat Itu Our Reason Human Reason Tetapi Datang Yesus Berarti Mendatangkan Apa Faith Iman Karena Perkataanmu Aku Akan Menebarkan Jala Juga Itu Bisa Muncul Karena Ada Kristus Yang Sudah Datang Berarti Itu Munculkan Faith Berarti Untuk Menaati Perkataan Yesus Itu Pertama Kita Harus Punya Faith Punya Humility Karena Kalau Tidak Punya Faith Dan Humility Apakah Petrus Itu Mau Sampai Ketengah Danau Ikut Yesus Tidak 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 Mungkin Kalau Saya Tidak Percaya Tidak 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 Yesus Yesus Bukan Melayan So That's why Yesus Datang Tidak Ke dalam Hidup Kita Dalam Perahu Kita Datang Maka Untuk Berrelasi Dengan Dia Supaya Saya Bisa Taat Dan Sebagainya Saya Perlu Apa Dua Hal Iman Dan Hum Humbleness Humility Jadi saya Merendahkan diri Rendah hati Dan Percaya Oke Baru Disitu Memang Satu Sisi Reason Rational Human Rational Kita Menolak Gak Mungkin Bisa Dapat Ikan Tapi Tuhan Minta Si Simon Punya Faith Punya Humility Akhirnya Baru Punya Obedience Maka Faith And Humility Menghasilkan Apa Obedience Obedience Itu Ketaatan Itulah Perbuatan Makanya Kata Rasul Jakobus Tanpa Iman Iman Tanpa Perbuatan Itu Adalah Mati Sebab Iman Yang Sehat Itu Mendatangkan Apa Iman Yang Betul Itu Mendatangkan Apa Perbuatan Atau Ketaatan Tapi Kamu Punya Iman Kalau Kamu Punya Humility Humility Itu Artinya Apa Kalau Dalam Cerita Ini Kamu Mau Diterintah Oleh Yesus Itu Kerendahan Hati Siapa Dia Dia Tuhan Itu Kerendahan Hati Saya Mau Dengar Perintah Itu Kerendahan Hatimu Jadi Kita Tidak Bisa Jadi Murid Kristus Kalau Kita Tidak Punya Faith Humility And Obedience Kalau Kita Tidak Punya Ketaatan Tidak Bisa Tidak Tetapi Faith Humility And Obedience Seringkali Bertentangan Dengan Our Human Ratio Hitung Hitungan Ratio Kita Tidak Cocok Tidak 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 Seperti Yang Dialami Simon Ini Tidak Cocok Bertentangan Tetapi Ketika Kita Memilih Mengikuti Faith And Humility And Obedience Ini Atau Ketaatan Ini Maka Itu Mendatangkan The Reasons The New Reasons Rasio Yang Baru Rasio Yang Memang Diperbaharui Oleh Iman Dan Ketaatan Tadi Apa Itu Misalnya Dalam Cerita Ini Dikatakan Kita Lihat Peristiwanya Setelah Mereka Melakukannya Mereka Menangkap Sejumlah Besar Ikan Sehingga Jala Mereka Mulai Koya Lalu Mereka Memberi Isyarat Kepada Teman Temannya Di Perahu Yang Lain Supaya Mereka Datang Membantunya Bersama Sama Mengisi Kedua Perahu Itu Dengan Ikan Hingga Hampir Tenggelam Lalu Simon Pun Sujud Di Hadapan Yesus Dan Berkata Tuhan Pergilah Dada Peranku Karena Aku Ini Seorang Berdosa Apa Yang terjadi Kepada Simon Dia Menggunakan Segala Kemampuannya Menangkap Ikan Itu Semua Ini Bicara Tentang Reason Lagi Tetapi The Reason Yang Hasil Dari Ketaatan Tadi Kita Lihat Disini Ini Ayat Lima Ini Kan Event Lalu Apa Ini Historical Spiritual Spiritual Oke Humility Plus Faith Misalnya Obedience Oke Ini Versus Reason Human Human Reason Kalau Mau Mendatangkan Obedience Dengan GVDNV Ini Berkentangan Dengan Our Human Reason Ya Nah Tetapi Kalau kita Baca Di Ayat Yang Ke Enam Tujuh Ini Event Ya Event Ya Atau Historical Ya Ini Result Apa Obedience Ketaatan Itu Mendatangkan Apa The New The New We Oke Jadi Tuhan Tidak Mengambil Akal Bodimu Lalu Jadi Kamu Jadi Robot Jadi Orang Bodoh Enggak Tapi Rasionalisasi Kita Reason Kita Itu Dipetari Jadi Yang Baru Apa Yang Baru Disitu Kalau Human Reason Ini Waktu Malam Gagal Dengan Segala Kemampuan Melayan Itu Nangkap Dapat Hasil Enggak Ya Kan Waktu Malam Mereka Nangkap Ikan Mereka Pasti Pakai Reason Mereka Pengalaman Mereka Semua Tapi Hasil Nol Oke Tapi Ketika Disini Setelah Yesus Hadir Dia Taat Dia Punya Iman Lalu Mendapat Disini Apa New reason Dapat Banyak Ikan Oke Petrus Dan Teman Teman Dapat Banyak Ikan Nah Ini Amazing Ya Waktu Dia Pake Human Reason Without Christ Nol Tapi Ketika Dia Punya Faith Kepada Christ Menghasilkan Reason Yang Baru Angkap Nangkap Nangkap Apa Reason Yang Baru Dia Panggil Teman Teman Jalan Sudah Merobek Ayo Cepet Waktu Dia Nebaran Jalan Dia Pakai Akal Pakai Kemampuannya Pakai Pengalangannya Tapi Dapat Banyak Disini Nah Baru Resultednya Hasilnya Adalah Tuhan Pergilah Dari Hadapanku Karena Aku Ini Seorang Berdosa Artinya Apa Menghasilkan Satu The New Reasons And Apa Nilai Dari Obedience Menghasilkan The New Reasons Inilah Yang Disebut Dengan Apa Namanya The New Man Oke Jadi manusia Itu Menjadi Manusia Yang Baru Itu Reason Itu Memang Diperbarui Oleh Tuhan Melalui Apa Faith And Obedience Iman Dan Perbuatan Reason Nya Dibarui Hasil 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 The New Human Manusia Nah Disitilah Petrus Mengalami Satu Satu Apa Namanya Satu Manusia Yang Baru Artinya Tuhan Aku Ini Seorang Berdosa Aku Tidak Layak Pergil Pergilah Nah Ini Adalah Satu Apa Namanya Satu The New Mind The New Reason Dari Dari Result Petrus That's What Happened Jadi Kalau Kita Menjadi Manusia Yang Baru Itu Mulai Diperbarui Dari Dalam Ya Dari Akal Budi Kita Dari Reason Kita Oke Nah Kamu Lihat Disini Baru Yesus Mengatakan Apa Jangan Takut Mulai Sekarang Engkau Akan Menjadi Penjalah Manusia Atau Engkau Akan Menjalah Manusia Nah Di Saat Itulah Mereka Jadi Mori Kristus Tugas Siapa Bukan Lagi Menjalah Ikan Tapi Menjalah Manusia Dengan Apa Dengan Perahu Mereka Dengan Jawa Mereka Dengan New Reason Mereka Ya Dekam Tuhan Pakai Materi Tapi Juga Pakai Spiritual Ya Tuhan Pakai Perahu Tuhan Pakai Jalah Tuhan Tapi Tuhan Pakai Apa Namanya The New Reason Tadi The New Man Yang Spiritual Tadi Ya Nah Disini Apa Materinya Benda-bendanya Perahu Jalah Di atas Di atas Kayu Salib Mati Kubur Bangkit Ya kan Itulah Hal Yang Pokok Diberitakan Ya Kalau kita Baca 1 Korintus 15 Injil 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 Ya Kristus Yang Mati Dan Bangkit Jalah Itu Jadi Injil Oke Lalu Apalagi Yang Yang Dipakai Oleh Para Rasul Perahu Jelas Paulus Menyebrang Kemana Sampai Ke Roma Sampai Ke Pulau Siprus Pulau Apa Namanya Kereta Ya Pakai Segala Materi Yang Ada Memang Jadi Penjala Manusia Oke Misalnya Nah Konteks Sekarang Gimana Ini Kita Ya Jadi Kalau Tanpa Faith Tanpa Obedience Kita Gak Bisa Jadi Seperti Simon Ini Menarik Perahu Perahu Seperti Kehidupan Kita Jala Itu Adalah Injil Itu Jadi Kehidupan Kita Tidak Boleh Hanya Di Pantai Saja Perahu Itu Mesti Ketempat Yang Dalam Kalau Mau Menangkap Injil Eh Menangkap Ikan Ya Nah Kalau Mau Di Tengah Yang Dalam Kita Harus Belayar Kesitu Tidak Boleh Hanya Di Pantai Saja Nah Kalau Ketika Kita Belayar Di Tengah Laut Tentu Banyak Bahaya Bisa Bisa Kapal Kita Tenggelam Ya Nah Kalau Kita Hanya Di Pantai Saja Ya Orang-orang Yang Kita Layani Ya Sesama Suku Kita Orang-orang Yang Dekat Dengan Kita Tapi Mereka Perlu Mendengar Itu Juga Maka Yesus Mengajak Orang Banyak Dari Atas Perlu Di Pantai Nah Tapi Kalau Kita Mau Jadi Seperti Simpon Jadi Penjala Manusia Berarti Harus Belayar Membawa Kehidupan Kita Ketengah Dan Ketengah Berarti Akan Ketemu Banyak Bahaya Nah Ada Satu Cerita Tentang Kisah Hidup Masuk Yohanes Pernah Tau Tidak Kisah Hidup Yohanes Yang Anak CPD Yusili Saya Bukakan Ceritanya Ada Ada Yang Pernah Baca Kisah Hidup Yohanes ini adalah penjala manusia nih masih ini ini ya nih Yohanes yang ada bersama dengan Simon ini yang kapalnya juga ambil tenggelam kalau kita baca di ayat yang ketujuh mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam ini salah satunya ini Yohanes Yohanes itu disebut sebagai rasu ya karena memang dia langsung dipilih oleh Kristus ya di danau kini sampai gitu lalu dia disebut sebagai pengincil karena dia penulis kitab Injil ya dan dia juga memberitakan Injil dia adalah anak Zebedius dan Salome ya Salome ibunya ibunya ini adalah anak perempuan dari Yusuf Yusuf ini adalah yang yang akhirnya menjaga Theotokos Maria ya yang menindungi Maria dan Yesus dan meningkir ke Mesir itu Yusuf nah bersama saudara laki-lakinya Yakobus mereka dipanggil oleh Tuhan kitais Kristus di Danau Yesaret untuk menjadi rasu-rasu Kristus ia disebut terkasih oleh Sang Juru Selamat dan merupakan salah satu dari tiga rasul yang dekat kepadanya dan juga menjadi saksi mata peristiwa pemulihaan atau transfigurasi Yesus di gunung Tabor ya Nah di atas salib Tuhan mempercayakan ibunya Maria Theotokos kepada Rasul Yohanes dia juga salah seorang tiang penopang gereja dan setelah wafatnya Bunda Maria dia pindah ke kota Nah Efesus bersama muridnya bernama Prokhorus ya untuk apa mewafatkan Injil nah oke jadi penjalan manusia dalam perjalanannya kapal mereka karam oleh badai hebat dan semua penumpangnya terdampar di pantai kecuali rasul Yohanes pergi nggak dia ke tengah dalam pergi Kenapa ya mewafatkan Injil menghadapi badai menghadapi badai gitu ya semua penumpangnya terdampar di pantai tapi si Yohanes ini kemana hilang lalu Prokhorus ini sedih dia merata pahit dan sedih akhirnya Prokhorus sendiri yang ke Efesus ya Nah pada hari ke-14 perjalanannya Prokhorus tiba di Efesus ya di pantai dan lihat loh kok ada orang yang terdampar ya oleh ombak dia ada seseorang di pinggir pantai itu loh terdampar lalu segera dia berlari menuju orang itu dan dia mengenali bahwa orang itu adalah rasul Yohanes gurunya si Prokhorus ini ya Nah dijagai oleh Tuhan tetap hidup selama empat belas hari di tengah samudera itu ceritanya oke nah ini ingat lagi kisah dia waktu dia dipanggil ya Tuhan bilang jangan tak takut mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia nah ini dikenapi dalam kehidupan Yohanes ya Tuhan menjagain dia selama empat belas hari di tengah samudera di kota Efesus Rasul Yohanes mewartakan Injil kepada orang-orang pegan atau penyembah berhala dan disertai banyak tanda dan mujizat besar sehingga setiap hari jumlah umat percaya terus bertambah nah inilah ikan yang mereka tanggung di kota Efesus ya kalau Petrus itu berhasil di Yerusalem jadi pemimpin gereja di Yerusalem ini akhirnya diberikan kepada Yakobus kemudian ke Antioquia kemudian ke kota Roma itu Petrus ya lalu Yohanes dimana kota Efesus gitu nah tetapi pada masa itu Kaisal Nero yang memerintah tahun 56-68 memulai penganiayaan terhadap orang-orang Kristen ya Rasul Yohanes pun dibawa ke pengadilan di Roma dari kota Efesus dia dibawa ke Roma ia dijatuhi hukuman mati namun Allah menjagainya nah memang kisah ini enggak ada di dalam cerita di dalam misalnya kisah Pak Rasul tapi ada dalam tradisi gereja lalu dia disuruh apa disuruh minum cawan berisi racun mematikan tanpa tersakiti dan keluar hidup tanpa terbakar dari kuali yang penuh minyak mendidih jadi diracuni nggak mati dibakar nggak terbakar ya nah ini apa yang Tuhan katakan kepada mereka jangan takut ya mulai sekarang kau akan menjadi penjara manusia Nah itu dikenapi setelah itu mereka mengasingkan Yohanes ke pulau Pakmos dimana oleh ilham ilham ilahi roh kudus dia menulis kitab wahyu ya kalau kita baca kitab wahyu itu adalah hasil dari tulisan Yohanes tapi dalam tradisi itu ditikti eh ditulis oleh muridnya Prokhorus ya Yohanes menertekani dia mengerjakan banyak mujizat dan menerangi banyak orang dengan terang injil kudus dia mengusir iblis-iblis dari kuil-kuil pagan dan menyembuhkan sejumlah besar orang sakit penyihir-penyihir yang menguasai kuasa roh-roh jahat melawannya namun kepala mereka yang bernama Kinops di kota Ephesus waktu itu membual hendak menghancurkan Yohanes tapi malah dia binasa tenggelam di tengah samudera nah dijagai oleh Tuhan ya Nah setelah kematian Kaisar Nero Rasul Yohanes ya kembali ke kota Ephesus untuk meneruskan pelayanan keuskupan dan menulis injil gereja menyebutnya sebagai rasul kasih dan sang teolog sebutan lain untuk Yohanes ini adalah sang teolog ketika-tiba waktunya wafat Rasul Yohanes pergi ke luar batas kota Ephesus bersama keluarga para muridnya dia meminta mereka mempersiapkan kuburan berbentuk salib dimana dia akan terbarik dia memberitahu murid-muridnya bahwa mereka harus menutupi tubuhnya dengan tanah tetapi para muridnya sedih ya berlinang air mata mencium guru mereka yang terkasih lalu mereka memulai permintaannya tapi mereka menutupi wajah orang suci itu nggak tega dengan tanah gitu loh tapi dengan kain padahal Yohanes diminta dengan tanah lalu dikuburkan ke dalam kuburan tapi ada murid lain yang tahu lalu datang ke tempat penguburannya hendak buka lagi supaya dikasih tanah gitu ya tapi ketika mereka membuka kuburan nah mereka menemukannya kok kosong nggak tahu kemana jasad ya nah Rasul Yohanes wafat ketika dia berusia lebih dari 100 tahun memang dia wafatnya sangat normal ya tidak seperti Petrus atau rasul-rasul lain yang mati martil ya dia hidup jauh lebih lama dari para saksi mata Tuhan yang lain dan dalam jangka waktu yang lama dia tetap menjadi satu-satunya saksi mata yang tersisa akan kehidupan judul selamat di dunia makanya dia bisa menulis surat 1 2 3 Yohanes itu surat penggembalaannya kota Ephesus maka dia bilang aku melihat menyaksikan firman hidup itu mendengar ya nah ini karena dia saksi mata langsung tetapi ajaibnya setiap tahun dari kuburan Rasul Yohanes yang kudus pada tanggal 8 Mei setiap tanggal 8 Mei ya keluar debu halus yang dikumpulkan orang-orang percaya dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit kalau karena itu gereja juga memperingati Rasul Yohanes sang teolog setiap tanggal 8 Mei Tuhan menganugerahkan kepada muridnya yang terkasih Yohanes dan seorangnya Yakobus dengan julukan apa? Putra Petir The Son of Thunder Yakobus, Yohanes itu adalah putra dari Ijebedius ya seringkali gereja menyebutnya The Son of Thunder atau Putra Petir Nah Petir ini adalah satu simbol bahwa dia adalah Rasul luar biasa yang disertai kuasa penyucian api surga Artinya apa? Ini adalah karakter yang ditunjukkan oleh orang-orang yang seperti Yohanes ini yang punya kasih yang menyala-nyala maka disebut Thunder gambar Thunder itu kan petir seperti api ya nah itu kasih yang menyala-nyala berapi-api penuh pengorbanan yang pengorbanannya adalah Rasul Yohanes sang teolog biasanya dalam ikonnya ini juga ada gambar bulung elang gitu ya oke ini adalah burung elang ini adalah satu simbol ketajaman teologisnya ya elang itu kan punya mata yang tajam bener ya lalu bisa terpanting tinggi nah ini menunjukkan kedalaman teologisnya tingginya pemikiran teologis dari Rasul Yohanes ini ya dan burung elang ini menjadi simbol ikonografi Rasul dan penginjil Yohanes sebutan sang teolog ya ini maksudnya diberikan oleh gereja hanya kepada Rasul Yohanes sebab apa? dialah yang melihat di pulau Pakmus itu apa? ada penghakiman Allah nanti yang misterius ya maka judukan teolog itu sebenarnya berat artinya apa? artinya orang-orang yang menjadi saksi mata langsung yang bisa melihat Allah itu sendiri nah ini di alami Rasul Yohanes di pulau Pakmus dan bahkan kalau kita baca di dalam liturgi gereja seperti nyanyian ya kemarin setiap tanggal 26 September itu diperingati tentang kematian Yohanes ya tanggal berapa? 26 September jadi gereja memperingati wafatnya Rasul Yohanes itu setiap tanggal 26 September nah kalau kita lihat nyanyian eh apa namanya pujiannya ya itu eh sebentar ya saya udah download lupa taruh mananya ini tanggal 26 kalau kita lihat di dalam ibadah vesper tentang tentang iya ya sekarang kita lihat disini tentang Yohanes ya sering dikatakan the theologian disciple lihat ya the son Jebedee taught us to speak of the Father son and Holy Spirit jadi Yohanes inilah kita tuh jadi tahu bahwa Allah yang kita sembah itu ternyata Bapak anak dan roh kudus Yohanes satu ayat satu itu Yohanes satu ayat empat belas itu ya Yohanes empat belas Yohanes tiga belas nah itu jelas menjelaskan ada the Father and the Son and the Holy Spirit He wrote for us the Gospel of Jesus Christ ya Injil Yohanes having seen the ineffable melihat sesuatu yang gak terselami and most up in Revelation he does became the interpreter of the mystery of God nah Yohanes sendiri itu menjadi apa the teolog artinya apa dialah yang menginterpretasi siapa Allah itu yang misteri itu lewat apa yang dia dapatkan dari Christ selama lebih kurang tiga setengah tahun menjadi murid ya nah itu langsung Yohanes luar biasa oke jadi dia mengajarkan kita tentang Bapak anak dan roh kudus nah disingatakan He is the mystical writer of the celestial orders divinely sounded believer and a mouth God inspired that presently is singing the song of songs and the place of strings and peak He sets in motion He sleeps and He holds it down and He intercesses that we be safe ya jadi dia adalah mystical writer of the celestial orders jadi nyanyian ala yang mystical itulah dia tuliskan divinely sounded oke luar biasa lalu disini katakan nah ini dijuliki dia a son of thund thunder putra atau anak dari petir thunder itu apa ya petir atau kilak gitu ya julukannya itu maksudnya apa dia punya kasih yang menyala-nyala tadi ya maka dia disebut sebagai the beloved apostol atau ingat di perjemahan kudus sebelum kristus disalib dan dia yang berani nempel di dadanya Yesus maka dia disebut sebagai murid yang berkasih son of thunder you shouted using your thunder's voice ya beloved theologian you are to cover the hidden nah disebut theologian karena dia meningkatkan hal-hal yang terseng bunyi hal-hal yang misteri tentang firma Allah karena kita bisa tahu anak Allah itu adalah logos terlihat di incil lain gak ada ya kan di incil lain itu ada jadi kita tahu oh Yesus itu adalah firman Allah pada mulanya adalah firman firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu siapa yang nulis okay now you open your lips every time you open your books and read that in the beginning the logos was and you light the way the knowledge of God nah disebut the beloved theologian karena dia yang apa membuka bibir kita setiap kali kita membuka kitab incil itu dan membaca pada mulanya adalah firman dan firman itulah dan seterusnya dan engkau lah yang menerangi kami untuk mengenal Allah okay nah ini pujian-pujian yang diberikan kepada Rasul Yohanes luar biasa ya itu dimulai dari apa gimana itu bisa jadi demikian hebat dimulai dari mana apa historical eventnya di danau danau begini ini mulai dari situ mulai dari situ saya nggak tahu kalian mungkin mulainya dari STP software ini ya inilah danau genesis kita harus punya faith humility obedience ya dari mana datang obedience dari faith and humility lalu kamu menjalankan di tengah darah nah Yohanes bisa jadi seperti ini ya dia disebuti the beloved apostol the holy evangelist the beloved theologian the son of thunder oke ya kepingin gak kita punya apa namanya nanti orang membaca desa hidup itu bukan the son of satan tapi the son of thunder oke nah itu orang kalau membaca kisah hidup kita nanti so kita semua adalah the saints ya kita pernah disini lihat nggak peduli kamu nanti apa namanya kedepannya melayani dimana ya kita semua dipanggil kudus menjadi orang kudus coba kita baca satu korintus satu ayat satu bahwa kita dipanggil menjadi orang orang kudus orang kudus itu bahasa aslinya apa hagios orang orang kudus orang orang suci the saints jadi kalau kalian baca disini seperti ini mana sih ini 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 adalah the saints ini ya ada ikonnya terus ada bulatnya oke coba baca 1 korintus ayat 1 ayat 2 kepada jemaat ala di korintus yaitu mereka yang dikuduskan dalam krisis yesus dan dipanggil menjadi orang orang kudus sama seperti yohanes dipanggil oleh yesus ayo kamu jadi orang kudus menjadi penjala manusia ya nah itu setelah dimulai yohanes titik balik hidupnya itu dimana titik balik hidupnya dimana di danau selaku dia nangkap ikan tidak ada hasil begitu dia lihat yesus dia percaya dia ikut dia itu titik balik hidupnya di danau galilea nah pertanyaan buat kita dimana danau galilea kita ya mudah-mudahan di sini mudah-mudahan ya itulah kalian sekolah di tempat ini supaya menjadi penjala manusia supaya menjadi mengikuti jejak rasul yohanes ini ya kalau nggak salah semestal berapa ya saya sudah suhu posting kisah hidup 12 rasul itu sudah belum ya nah kan angkatannya Naldi itu mana saya masih ingat udah sudah pernah saya kasih tugas lalu satu orang nggak salah waktu itu tugas kelompok pokoknya 12 orang itu sudah ya nah itu dibaca lagi tuh kisah hidup mereka ya oke eh nah apa aplikasinya tadi aplikasinya jelas bagi kita tadi ya tadi ya pertanyaan tadi yohanes mengalami perubahan titik balik hidupnya itu di danau kinesa nah kita ada di mana kita mulai dari mana dia juga mulai dari nol ya tapi dia mulai dari tangkapan yang nggak menghasilkan apa-apa nihil dia seorang pelaut mungkin udah lama kerja keras tapi hasilnya nol mungkin kita juga seperti itu tanpa Yesus kita hidupnya sia-sia nol tapi harus ada turning point titik balik ya nah kamu harus temukan kita harus temukan dimana titik balik kita ya ya dimana danau kinesa kita oke nah level keempatnya adalah ya pada akhirnya seperti yohanes petrus dan lain-lain itu mereka menjadi apa sains orang-orang yang ceritanya kita baca hari ini seperti yohanes ini setiap tanggal 8 mei kita ingat tentang kuburannya ya setiap tanggal 26 September kita ingat tentang dia ya mungkin nggak umpilikus setiap tanggal 23 Agustus kita ingat dia di sini ya kan oke kalian yang akan muridnya disini ya atau yang sekolah di Soteria setiap tanggal 23 Agustus kita ingat siapa nah hek karena dia sudah menyelesaikan pertandingan itu dengan baik maka hidupnya itu dikenal diingat oleh orang lain ya 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 walaupun dalam tradisi Benda Kosta nggak diibadakan gitu ya tetapi kan sama aja ya kita ingat apa karyanya ya kita baca lagi gitu ya nah kalau di gereja di timur di ortodoks itu ada ibadahnya terus menyanyikan pujian-pujian tentang kehidupan dia bukan menyembah dia enggak tapi mengajarkan kita tuh oh ya hidup kita tuh mestinya jadi seperti itu ya maka level empatnya adalah ya kita perlu apa ingat 1 Korintus 2 1 Korintus 1 ayat 2 dipanggil menjadi orang-orang kudus oke kita break dulu nanti kita sambung lagi ya 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 ya